di tanah jatuh planet yang ditinggalkan Liu Jinbiao dan Suligo telah dicari dengan hati-hati oleh orang-orang dari Klan Burung Pipit Api Bagi Klan Burung Pipit Api persidangan yang diadakan di planet Kaisar Agung adalah kesempatan yang luar biasa bagi mereka Saat mereka mencari dengan hati-hati Klan Burung Pipit Api menemukan Liu Jinbiao yang berada dalam kultivasi pintu tertutup di bagian terdalam planet ini dan juga Suligo Setelah pertempuran sengit Liu Jinbiao ditangkap dan dikirim keluar dari tanah jatuh untuk bertemu dengan leluhur Klan Burung Pipit Api yang menunggu di luar Ekspresi Liu Jinbiao suram dan ia tidak berbicara sama sekali Namun ia memancarkan aura master satu generasi Ketika Liu Jinbiao dibawa keluar dari tanah jatuh leluhur Klan Burung Pipit Api yang dengan hati-hati tetap berada di luar dan tidak berani masuk mengungkapkan ekspresi kegembiraan Ia mengambil satu langkah ke depan mengabaikan pemujaan Klan Burung Pipit Api dan telapak tangannya berubah menjadi api yang langsung menghantam Liu Jinbiao Ekspresi Liu Jinbiao tidak menjadi panik Matanya mengandung tatapan kuno saat ia dengan dingin menatap leluhur Klan Burung Pipit Api Tatapannya yang tenang menyebabkan pikiran leluhur Klan Burung Pipit Api bergetar Aura dan tekanan ini hanya dimiliki oleh seseorang yang telah memegang kekuasaan untuk waktu yang lama Jika orang ini benar-benar burung Vermilyon dia memang seharusnya seperti ini Dengan menengus dingin tangan kanan leluhur mendarat di tubuh Liu Jinbiao Api menyerbu tubuhnya dan setelah api menyerbu ia mengerutkan kening Lantas Liu Jinbiao mencibir dan berkata Klan Burung Pipit Api kecil Kamu menyelinap menyerangku saat aku terluka parah Sama seperti leluhurmu Badut belaka Mata leluhur Klan Burung Pipit Api berbinar dan beberapa keraguan menghilang Ketika ia memeriksa tubuh Liu Jinbiao Ia menemukan bahwa tidak ada banyak api dalamnya Saat ia mendengar kata-kata Liu Jinbiao Meskipun beberapa keraguannya telah memudar itu masih tidak cukup Lantas leluhur melambaikan tangan kanannya dan luka muncul di tangan kanan Liu Jinbiao Kemudian sejumlah besar darah mengalir keluar Darah ini diambil oleh leluhur Klan Burung Pipit Api dan ia membentuknya menjadi bola Setelah menciumnya kegembiraan muncul di matanya dan setelah ragu-ragu sejenak Leluhur Klan Burung Pipit Api melahapnya Saat darah itu masuk ke dalam perutnya darah itu berubah menjadi kekuatan api yang kuat yang meletus dalam tubuhnya Sebuah ilusi segera muncul di belakang leluhur Klan Burung Pipit Api ini Seekor burung api yang penuh dengan api membuka sayapnya dan dihadapannya ada seekor burung Vermilion yang lebih kecil Burung Vermilion tampak terluka parah dan pandangannya kabur Setelah bertarung dengan burung api selama beberapa saat burung api melahap burung Vermilion Setelah melahap burung Vermilion ini api di sekitar burung api meletus dan mulai berubah Ia menjadi semakin mirip dengan burung Vermilion Bagus Ini memang burung Vermilion Leluhur Klan Burung Pipit Api dipenuhi dengan kegembiraan Ia tertawa saat tangan kanannya mendarat di kepala Liu Jinbiao Tingkat kultivasi leluhur Klan Burung Pipit Api sangat tinggi jadi ia secara alami berhati-hati dan paranoid Setelah menguji beberapa kali meskipun ia sudah yakin Ia masih menggunakan mantra pencarian jiwa Tak lama kenangan melintas di benaknya dan sesaat kemudian leluhur Klan Burung Pipit Api mengungkapkan senyum puas Meskipun masih ada beberapa keraguan orang ini jelas merupakan burung Vermilion generasi ke-6 Lalu ia melambaikan lengan bajunya dan membawa Liu Jinbiao pergi Dalam sekejap mereka kembali ke markas Klan Burung Pipit Api Ketika leluhur Klan Burung Pipit Api membawa Liu Jinbiao pergi Wang Lin yang sedang duduk di samping danau tiba-tiba membuka matanya Dao penipuan Liu Jinbiao benar-benar belilian Bahkan leluhur Klan Burung Pipit Api telah tertipu Sekarang aku harus bersiap dan menunggu Liu Jinbiao dibawa ke tanah suci klan Burung Pipit Api Mata Wang Lin bersinar saat tangannya membentuk segel dan batasan mengelilingi tubuhnya Semakin banyak batasan muncul hingga membentuk formasi di sekelilingnya Formasi ini memiliki kemampuan untuk menteleportasi Wang Lin dengan menggunakan metode khusus Ketika sudah senja Wang Lin membuka matanya dan dengan tenang berkata Leluhur Junior memiliki seorang pelayan di tanah jatuh bernama Zong Merah Besar Aku harap Anda bisa menjaganya atas nama diriku Burung Vermillion tua sedang duduk di samping danau dengan pancing di tangannya dan kendi berisi arak di sampingnya Setelah mendengar kata-kata Wang Lin ia menoleh ke belakang dengan kebaikan di matanya dan bertanya Apakah kamu sudah siap? Wang Lin pun segera mengangguk dan berkata Masih ada beberapa harta lagi yang harus disempurnakan Lalu aku hanya perlu menunggu sisi lain untuk mengaktifkan formasi Burung Vermillion tua pun meletakkan pancingnya dan mengambil minuman dari kendi lantas ia berkata Aku telah memberikan metode mengendalikan naga api kepadamu Ini akan sangat berbahaya setelah kamu pergi dari sini Aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi Jika kamu memiliki permintaan lain Kamu bisa memintanya padaku Wang Lin pun diam-diam merenung dan memandangi burung Vermillion tua ini Meskipun Wang Lin baru mengenalnya selama beberapa hari burung Vermillion tua tanpa pamrih membantunya dan juga melindunginya yang membuat tuang Lin merasakan kehangatan sekarang mereka akan berpisah hal ini membuat tuang Lin merasa sedih saat burung Vermillion tua melihat tuang Lin merenung kebaikan di matanya menjadi lebih kuat dan ia pun tersenyum sambil berkata jika ada kesempatan kita berdua pasti akan bertemu lagi jangan tidak mau pergi seperti seorang anak kecil aku harap kamu bisa mengejutkanku lagi saat kita bertemu lagi Wang Lin memandangi burung Vermillion tua sebelum menarik nafas dalam-dalam dan berkata leluhur junior menginginkan metode kultivasi pembatasan jiwa kuno yang ada di arena kamu menginginkan pembatasan jiwa kuno itu ya burung Vermillion tua itu merenung sebentar dan perlahan berkata pembatasan jiwa kuno adalah sesuatu yang dicuri oleh leluhur generasi pertama bahkan aku tidak memiliki metode kultivasinya tapi lupakan saja aku hanya akan memberikannya kepadamu untuk melindungi dirimu sendiri jika kamu punya waktu kamu dapat mempelajarinya dan mungkin dengan pemahamanmu kamu dapat mempelajari sesuatu saat burung Vermillion tua berbicara tangan kanannya menggapai langit lalu seekor kura-kura raksasa muncul di langit kura-kura itu memiliki tatapan acu saat menundukkan kepalanya untuk penatap burung Vermillion tua lantas burung Vermillion tua membentuk segel dan menunjuk ke arah kura-kura kura-kura raksasa itu pun menyala dan mulai menyusut selama kemudian kura-kura raksasa ini berubah menjadi cangkang kura-kura seukuran lapak tangan sambil melambaikan tangannya burung Vermillion tua itu mengirimkan cangkang kura-kura itu ke arah Wang Lin Wang Lin pun mengambilnya dan segera menyimpannya ia mengatukkan tangannya pada burung Vermillion tua dan hendak berbicara ketika ia disalah oleh burung Vermillion tua kamu tidak perlu berterima kasih padaku bagaimana mungkin seseorang yang lebih tua memberikan sesuatu kepada juniornya untuk membutuhkan ucapan terima kasih tapi jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku bantulah orang tua ini dengan sesuatu orang tua ini berharap kamu bisa memilih kandidat burung Vermillion generasi ketujuh untukku disini mata Wang Lin pun agak terkejut sejenak namun ia tetap menganggung mantra orang tua ini hanya bisa menunjukkan kekuatan penuhnya jika digunakan oleh seseorang yang menyimpan jiwa asal yang mereka bukannya aku memiliki semacam hobi khusus orang tua ini tidak akan membuatmu membantu tanpa bayaran aku akan mengajarimu sebuah mantra yang hebat ini adalah salah satu dari tiga mantra terkuat klan burung Vermillion itu diturunkan dari penguasa surgawi kuno meskipun yang dari jiwa asalmu telah rusak kamu masih bisa mengolahnya mantra ini terlalu kuat dan akar membakar umurmu jadi jangan digunakan sembarangan tapi seharusnya bisa menyelamatkan hidupmu ingatlah kecuali jika benar-benar dibutuhkan jangan gunakan mantra ini burung Vermillion tua terlihat sangat serius setelah ia selesai berbicara ia membentuk segel aneh dengan tangannya saat segel ini muncul api terial keluar dari alis burung Vermillion tua dan masuk dalam segel hal ini menyebabkan segel tersebut menyala berwarna merah dan mereka menyatu membentuk tulang api sepanjang 10 kaki mungkin tidak tepat untuk menyebutnya sebagai tulang bentuknya seperti tongkat tetapi sangat halus ketika tulang api ini muncul mata burung Vermillion tua menjadi serius tangannya membentuk lebih banyak segel dan garis-garis tipis mulai muncul garis-garis itu tidak mengelilingi tulang api tapi memanjang dari ujungnya objek yang dibentuk oleh mantra burung Vermillion tua sangat mirip dengan payung yang digunakan oleh manusia pada hari hujan buang lir menatap dengan seksama ia telah melihat burung Vermillion tua membuat dua set segel yang berbeda kelompok pertama adalah 999 segel dalam sekejap kelompok kedua telah menciptakan tepat 9999 segel dalam sekejap setelah setelah menyelesaikan dua set segel ini burung Vermillion tua menjadi lebih serius tangan burung Vermillion tua itu bergerak lebih cepat lagi tanpa jeda lalu burung Vermillion tua itu mengeluarkan raungan jumlah segel di tangannya sudah mencapai lebih dari 1 juta 1 juta segel muncul pada saat yang sama dan membentuk badai dalam sekejap badai itu menyatu dengan tulang api dan melesat ke langit badai itu sepertinya membentuk sebuah payung besar yang belum terbuka api dalam jumlah besar membentuk naga api yang tak terhitung jumlahnya payung kuno alam terbakar burung Vermillion tua mengaum dan badai tiba-tiba berhenti berputar itu melayang tak bergerak di udara tekanan yang tak terkatakan perlahan turun dari langit vegetasi membungkuk dan kabut air dalam jumlah besar muncul ikan-ikan di danau berenang dengan cepat dan gelembung-gelembung muncul di atas danau retakan-retakan halus juga muncul di tanah langit tertutup distorsi yang tak berujung seolah-olah tidak bisa menahan badai distorsi terus menyebar hingga menutupi hampir setengah dari tanah jatuh semua planet yang diselimuti oleh distorsi ini menunjukkan tanda-tanda bahwa kekeringan besar akan datang ada tanda-tanda kehancuran yang akan muncul tak lama nafas burung Vermillion tua itu menjadi agak tersengal-tersengal jelas sekali bahwa ia sangat tertekan untuk menggunakan mantra ini kelompok pertama memiliki 999 segel kelompok kedua memiliki 9999 segel dan kelompok ketiga serta keempat memiliki 999 999 segel kamu harus membentuk semua segel ini dalam waktu 9 tarikan nafas setiap segel harus mengandung energi yang dari jiwa asalmu kemudian dengan mantra khusus kamu bisa membentuk mantra terkuat kelan burung Vermillion payung kuno alam terbakar jika satu kesalahan dibuat selama salah satu segel konsekuensinya tidak akan terbayangkan bahkan dengan kultivasi arken void tahap pertengahan aku masih akan terluka parah jika seorang kultivator non api melakukan kesalahan mereka kemungkinan besar akan mati mantra ini berasal dari penguasa surgawi kuno orang tua ini pernah mendengar dari leluhur bahwa di kampung halaman leluhur penguasa surgawi kuno menggunakan mantra ini dan menghancurkan seluruh alam yang terdiri dari 10 miliar orang inilah sebabnya mengapa itu disebut alam pembakaran ini adalah mantra yang sangat kuat di tangan penguasa surgawi kuno aku tidak tahu apakah mantra ini adalah mantra dao tapi leluhur mengatakan bahwa payung itu bisa dibuka 9 kali dan sebuah dunia akan dihancurkan setiap kali terbuka saat saat itu penguasa surgawi kuno membuka payung 8 kali untuk menghancurkan sebuah dunia bahkan dia tidak berani membuka payung untuk ke-9 kalinya leluhur berada di tahap awal void tribulan dan hanya bisa membukanya 5 kali sedangkan untuk orang tua ini karena yang dari jiwa asalku masih utuh selama puluhan ribu tahun aku bisa menggunakan energi yangku untuk membukanya dua kali pada tahap pertengahan arcane void aku seharusnya tidak memberikan mantra ini kepadamu karena terlalu berbahaya dan satu kesalahan dapat menyebabkan bencana leluhur juga mengatakan bahwa mantra tidak lengkap karena kaisar surgawi kuno diam-diam mempelajarinya dari orang lain tetapi karena pemahamanmu sangat tinggi kamu dapat memutuskannya sendiri kata-kata burung vermilion tua bergemas saat wanglin menatap payung di langit pikirannya terguncang oleh kata-kata burung vermilion tua ia awalnya mengira burung vermilion tua ini akan memberinya mantra dao ia tidak pernah menyangka akan mempelajari sebuah mantra yang mengandung kekuatan yang sangat mengerikan membuka payung delapan kali dapat menghancurkan dunia dengan sepuluh miliar orang apakah ini masih dianggap sebagai mantra nafas burung vermilion tua menjadi lebih cepat ia pun melambaikan tangannya dan badai yang berhenti bergetar dan badai berhenti bergetar lalu menghilang aku hanya bisa membiarkan memelihat ini dan tidak bisa membukanya jika terbuka itu akan menyebabkan kerusakan besar di tanah jatuh burung vermilion tua menggigit bagian atas lidahnya dan memutahkan darah yang mengandung kultivasi arken void tahap pertengahan ke arah badai lalu darah tersebut berubah menjadi kabut mengerikan yang menyatu dengan badai dan perlahan membuatnya menghilang baru setelah 7 menit kemudian kab badai itu benar benar menghilang planet kaisar agung berangsur kembali normal dan distorsi juga perlahan pulih burung vermilion tua itu hanya bisa tenang ketika dunia kembali normal ia pun melambaikan tangannya dan sebuah batu giok terbang ke arah wanglin batu giok ini berisi semua segel dan metode untuk membuka payung cepat hafalkan dan setelah kamu menghafalnya hancurkan giok itu setelah burung vermilion tua selesai berbicara ia pun segera duduk dan mulai berkultivasi wanglin menerima batu giok ini dan menatapnya adegan burung vermilion tua yang menampilkan mantra muncul di benaknya mantra ini siapa yang menciptakannya dimana kaisar surgawi kuno diam-diam mempelajarinya jika hanya mantra yang dicuri dan tidak lengkap saja sudah cukup untuk menghancurkan sebuah alam bagaimana jika mantra itu lengkap wanglin mengangkat kepalanya dan menatap ke langit lalu ia menutup tangannya dan pikirannya memasuki batu giok wanglin mengukir segel yang tak terhitung jumlahnya serta metode untuk membuka payung setelahnya batu giok itu berubah menjadi abu di tangannya dan tertiup angin leluhur klan burung pipit api adalah seorang kultifator langkah ketiga meskipun ia baru berada di tahap awal Nirwana Void ia bisa membuat langit bergetar dengan lambayan tangannya ia menggunakan pembengkokan ruang saat bergerak kembali ke markas klan burung pipit api dan dengan cepat terbang bersama Liu Jin Biao sang leluhur melangkah keluar dari planet utama pipit api matanya dipenuhi dengan ekstasi dan dalam sekejap ia terbang menuju pusat planet yang dikelilingi oleh api ia terlalu cepat dan langsung tiba di tempat kultivasi pintu tertutupnya suah api disini sangat menakutkan hanya satu percikan api saja sudah cukup untuk membunuh seorang kultivator namun leluhur klan burung pipit api baik-baik saja dan dengan cepat mendekat sambil menggendong Liu Jin Biao ada sebuah pintu ilusi jauh di dalam lautan api disini orang biasa bahkan tidak bisa mengambil setengah langkah ke dalamnya meskipun ia telah pergi pintu di dalam lautan api memiliki batasan yang sangat kuat yang ditempatkan diatasnya pembatasan ini tidak diletakkan olehnya tapi oleh guru dari leluhur pipit api bahkan para kultivator langkah ketiga akan merasa sulit untuk masuk ke dalam waktu singkat setelah tiba di pintu leluhur klan burung pipit api menjadi bersemangat dan berlutut di tanah hal ini menyebabkan mata Liu Jin Biao menyipit Tuan budak tua ini telah menangkap burung Vermilion generasi ke-6 sebagai hadiah untuk Tuan guna membantu memulihkan cedera burung Vermilion generasi ke-6 setelah beberapa saat sebuah suara buram keluar dari pintu budak tua ini telah melahap darahnya dan menyelidiki jiwanya jadi aku tidak mungkin salah ia adalah burung Vermilion generasi ke-6 budak tua ini menangkapnya di tanah jatuh ucap leluhur pipit api suara itu sepertinya diam-diam merenung dan aura tak terlihat secara bertahap menyebar ini membuat tubuh Liu Jin Biao bergetar dan kebanggaan di matanya menghilang digantikan oleh rasa takut yang tak ada habisnya memiliki kultifator langkah ketiga sebagai budak siapa ini Wang Lin itu mengatur agar aku datang ke sini dan mengatakan bahwa ia bisa menyelamatkanku tapi bahkan jika ia datang aku takut ia akan mati setelah beberapa saat hening suara buram itu datang dari pintu sekali lagi dan berucap suruh dia masuk tubuh Liu Jin Biao bergetar dan ia hendak membuka mulutnya untuk menjelaskan namun leluhur klan burung pipit api langsung menyeretnya ke arah pintu setelah memasuki pintu itu apa yang muncul di hadapan Liu Jin Biao adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia lupakan ini adalah dunia tanpa langit atau bumi satu-satunya hal yang ada adalah nyala api yang besar nyala api menempati 70% dari dunia ini dan bergemuruh dengan keras api ini memiliki 7 warna tanpa hitam dan putih api 7 warna itu menyala dengan tenang dan sesosok tubuh yang samar terlihat duduk di dalamnya sosok ini ditutupi dengan baju besi dan ada seekor burung vermilion 7 warna yang berkedip di belakangnya kamu kamu bisa pergi suara buram bergema di langit saat bola api 7 warna seukuran kepalan tangan masuk ke antara alis leluhur klan burung pipet api kembangkan dan seraplah itu lantas leluhur pipet api dengan hormat membungkuk dan menghilang dari dunia ini pada saat ini hanya Liu Jinbyo dan sosok di dalam api yang tersisa tubuh Liu Jinbyo bergetar ia bisa merasakan tekanan yang mencekik yang berasal dari api 7 warna yang diduduki orang lain tekanan ini cukup untuk membunuhnya jutaan kali kamu bukan burung vermilion generasi ke-6 suara buram itu bergema lagi dan membebani pikiran Liu Jinbyo lalu Jinbyo berlutut di tanah matanya dibanjir rasa takut yang luar biasa dan ia pun segera memohon tuan surgawi maafkan aku tuan surgawi tolong maafkan aku junior Liu Jinbyo hanyalah seorang kultifator kecil dan dipaksa oleh seseorang untuk datang kesini jika aku tidak datang aku pasti sudah mati aku harap tuan surgawi akan mengapuniku anak kecil ini bersedia melakukan yang terbaik untuk namun suara buram itu langsung menyela ucapan Liu Jinbyo tapi ada sesuatu yang menarik minatku pada tubuhmu setelahnya cabang yang tak terhitung jumlahnya bergerak dan melilit Liu Jinbyo dalam sekejap beberapa menerobos dagingnya dan mulai menyerap menyebabkan Liu Jinbyo berteriak dengan sangat sedih tubuhnya dengan cepat layu karena sejumlah besar darah tersedot keluar dan berubah menjadi penjolan yang bergerak di dalam cabang-cabang menuju api selain darahnya vitalitasnya juga dengan cepat diserap menghadapi momen krisis ini Liu Jinbyo berteriak dan memuntahkan seteguk esensi saat seteguk esensi ini keluar energi pedang yang mengerikan tiba-tiba muncul lalu Suligo keluar sebagai pedang besar tapi ia tidak menusuk ke arah api dan berubah menjadi badai pedang tuan lorong telah dibuka Suligo juga takut dan kehabisan akal setelah ia muncul ia mulai mengaum dalam hatinya ini semua adalah kesalahan iblis itu ia mengira tempat suci ini memiliki esensi api tapi ternyata ada orang yang hidup di sini orang yang hidup bisa membuat berkultifator langkah ketiga menjadi budaknya menarik suara ilusi itu tampak tersenyum ketika bergema sementara itu di planet kaisar agung wanglin memejamkan mata dan melihat ke dalam formasi transfer pikirannya memasuki jiwa sang pelihat yang ada di stempel penyegelan surgawi ia menggunakan jiwa sang pelihat dan dengan cepat meramalkan masa depan pada saat ini matanya tiba-tiba terbuka mengungkapkan kilatan niat membunuh ada seseorang yang memulihkan diri di dalam tanah suci klan burung bibit api sebelum wanglin datang ke tanah jatuh ia tidak yakin tapi setelah berbicara dengan burung vermilion generasi pertama wanglin yakin ada seseorang di dalamnya jika ia menyerah pada rencana saat itu tidak mungkin bagi liu jin biau untuk kembali bahkan setelah ia ditangkap tapi ide gila telah muncul di hati wanglin burung vermilion generasi pertama pernah berkata bahwa orang yang sembuh disana kemungkinan besar adalah burung vermilion ketiga yang berhianat dan leluhur generasi pertama sangat membenci orang ini lebih penting lagi burung vermilion ketiga yang berhianat memiliki identitas lain di sistem bintang kuno sebenarnya wanglin memiliki tebakan dan ia 90% yakin akan hal ini ia terluka oleh burung vermilion generasi pertama dan kemudian terluka oleh rawungan misterius dari alam dalam pada akhirnya ia dipaksa untuk melakukan kultivasi pintu tertutup untuk menyembuhkan diri selama puluhan ribu tahun namun ia diam-diam telah mengendalikan tempat kejadian putrinya memasuki alam dalam untuk memikat kaisar surgawi kinglin menghancurkan alam surgawi yang digunakan untuk menghasilkan api dupa dan menggabungkan kekuatan beberapa orang untuk menghancurkan tubuh penguasa alam tersegel ia telah melakukan apapun untuk menggoda orang-orang yang menarik perhatiannya di alam dalam seperti si mamuk kinglin dan jika aku tidak salah bahkan kegilaan king sui pasti ada hubungannya dengan orang ini ia bahkan telah menggunakan kekejaman untuk menanam daun semua ini adalah perbuatannya sekarang ia terluka parah aku harus mengambil kesempatan ini sebuah kegilaan aneh muncul di mata wanglin lantas saya formasi berkedip dengan cepat dan gemuruh bergema formasi ini berputar hingga membentuk pusaran dan dengan sebuah ledakan formasi itu menghilang dari planet kaisar agung sosok wanglin juga menghilang bersamanya di tanah di tanah suci klan burung pipit api liujin biau terjerat oleh benang yang tak terhitung jumlahnya dan mengeluarkan teriakan sedih liujin biau ketakutan dan terus-menerus memanggil wanglin sosok di dalam nyala api tujuh warna tidak menghatikan suligu dan hanya mengucapkan satu kata menarik saat ia berbicara suara gemuruh datang dari dalam badai pedang yang diciptakan suligu lalu badai itu runtuh dan sebuah celah raksasa muncul di angkasa di sini tak lama sosok wanglin keluar dari celah itu setelah muncul ia melihat sosok di dalam api tujuh warna penguasa lantas api tujuh warna menyala dengan terang dan dua tatapan kuno mendarat pada wanglin aku ingat namamu adalah wanglin sebuah suara buram bergema di dunia ini benar sekali wanglin tidak menyembunyikan identitasnya dan ekspresinya menjadi lebih ganas ia pemelambaikan tangan kanannya dan tato guntur serta api sembilan warna terbang ke arah suligu membawanya kembali ke ruang penyimpanan ketika tato guntur bergemuruh tato itu mendekat karah liujin biau bersama dengan api sing dan warna mereka membentuk sebuah tangan raksasa yang menarik liujin biau menjauh dari cabang cabang dan menempatkannya dalam ruang penyimpanan bagus sekali tuan ini telah melihat dalam dirimu ada king lin king sui bahkan si mamu kamu tahu aku ada di sini tapi kamu berani datang pasti burung vermilion tua yang memberi tahu dan memberimu keberanian atau mungkin kamu mengira aku sudah terluka parah begitu lama dan niatmu adalah memeriksa apakah aku masih belum sembuh dan benar sekali ada kelihatan niat membunuh di mata wanglin dan ekspresinya menjadi lebih ganas ia mengambil satu langkah ke depan dan menyerbu ke arah api tujuh warna api sembilan warna di mata kirinya mengalir keluar membentuk api eterial sembilan warna yang membombardir api tujuh warna kemudian guntur melintas di mata kanannya dan tatu guntur muncul sembilan guntur yang menyertainya berubah menjadi sembilan naga guntur kuno ada retakan samar pada esensi guntur ini dan itu mengarah ke alam guntur kuno lalu tangan kiri wanglin membentuk segel dan ia menuju ke langit dalam sekejap aroma rumput memenuhi dunia hantu pohon kuno yang tak terhitung jumlahnya muncul dan roh hutan kuno sedang duduk ia mengeluarkan raungan dan menerkam api tujuh warna lantas cahaya darah yang mengerikan melolong dan dengan satu ujung jari wanglin itu menyerbu ke arah nyala api tujuh warna dalam sekejap wanglin telah menggunakan semua mantra dan hartanya untuk melancarkan serangan terhadap api tujuh warna kemudian sosok di dalam nyala api tujuh warna tertawa tawanya dipenuhi dengan kesedihan penilaianmu benar tuan ini terluka parah dan masih belum sembuh namun kamu telah membawa manik penentang surga ke sini memberiku harapan untuk pulih tuan ini telah berkultivasi untuk waktu yang lama dan banyak orang membenciku tapi tidak ada yang berani membunuhku kamu hebat tapi kamu tidak memenuhi syarat tuan ini hanya akan menggunakan satu mantra lalu sosok di dalam api tujuh warna mengangkat tangan kanannya dan menggapai ke langit dunia ini bisa dilihat sebagai sebuah sumur setelah ia berbicara seluruh dunia bergetar dan riak muncul di bawah jika seseorang melihat dari atas mereka akan melihat bahwa air ini adalah sebuah sumur semuanya ada di dalam sumur semua mantra harta dan bahkan tubuhmu ada di dalam sumur ruang yang telah menjadi air berangsur-angsur menjadi tenang dan riak-riak menghilang ketika riak menghilang permukaan air memantulkan semua yang ada di atasnya pada saat ini tubuh wanglin tiba-tiba berhenti di udara tidak hanya tubuhnya yang berhenti tapi semua mantra dan hartanya juga ikut berhenti di udara wanglin dengan jelas merasa bahwa sosok di dalam permukaan air itu adalah dirinya sendiri ini adalah perasaan yang sangat misterius tapi sangat realistis mantra tuan ini disebut memancing bulan di dalam sumur lalu sosok dalam nyala api tujuh warna menurunkan tangan kanannya air di bawahnya beriak dan bayangan wanglin di dalam air terpancing yang diangkat bukanlah air tapi wanglin yang sedang merontak-rontak orang tua ini berfikir bahwa bulan di dalam sumur ini sangat indah jadi aku menginginkannya sekarang aku sudah memilikinya sosok di dalam nyala api tujuh warna menarik tangan kanannya dengan wanglin dalam genggamannya dia adalah kamu api tujuh warna menyala dengan terang dan tiba-tiba menyebar menampakkan sosok di dalamnya serta penampilannya ia adalah seorang pria parubaya berwajah pucat tapi sangat tenang pria ini sangat tampan dan memiliki aura surgawi alih-alih melihat wanglin ia dengan tenang menatap wanglin yang ia tangkap di dalam sumur lihatlah membunuhmu sebenarnya sangat mudah pria parubaya itu mengenakan setelan baju besi abu-abu baju besi ini sangat aneh seolah-olah tubuhnya tumbuh dari tubuhnya tidak bisa dibedakan dari tubuhnya memancing bulan di dalam sumur yang dipancing adalah jiwa sepertinya kamu memang benar-benar terluka parah wanglin berkata perlahan dan pada saat ini ia tidak lagi mengungkapkan ekspresi tirani tapi tampak tenang lantas mata pria parubaya yang mengangkat wanglin dari air bersinar di bawah mantranya semua orang yang dipantulkan akan kehilangan kemampuan fisik mereka dan tidak akan bisa berbicara namun kata-kata wanglin telah dengan jelas masuk ke telinganya tepat setelah wanglin berbicara ia melangkah maju dan melambaikan tangan kanannya bulu burung vermilion muncul di sana dengan lambayan tangannya bulu itu mengeluarkan api yang mengerikan dan segera menyelimuti langit dalam sekejap langit menjadi lautan api sontak pria parubaya itu dengan kejam meremas tangannya dan wanglin yang ia pegang mengeluarkan jeritan menyedihkan dan seketika mati wanglin gemetar dan wajahnya menjadi pucat tapi ia tidak berhenti ia pun mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke langit ia mulai mengumandangkan nyanyian yang diberikan oleh burung vermilion generasi pertama padanya aku adalah burung vermilion generasi ke-6 aku menggunakan bulu burung vermilion ini untuk memanggil roh asal klan burung vermilion ku untuk turun dari alam kuno dunia bergemuruh dan saat kata-kata wanglin bergema pria parubaya itu tiba-tiba berdiri matanya berbinar dan suara acu-acu bergema orang tua ini memang sudah meremehkanmu kamu sudah mempersiapkan diri dengan matang sebelum datang kesini kamu telah mengganti tubuh aslimu dengan jiwa iblis bagus sekali wanglin tetap diam sebelum datang kesini ia telah menyatu dengan jiwa sang pelihat dan mulai meramal sama seperti saat ia bertarung dengan dauis air wanglin melihat pemandangan yang buram adegan ini adalah krisis hidup dan mati dan itu terkait dengan jiwa mantra memancing bulan di sumur sangat kejap dan kekuatannya sangat mengejutkan namun jiwa yang dipancing nya adalah jiwa iblis kuno bukan jiwa wanglin yang sebenarnya hanya wanglin yang merupakan dewa kuno yang bisa menggantikan jiwanya dengan jiwa iblis kuno jika itu orang lain itu tidak akan mungkin terjadi bahkan jika tingkat kultivasi mereka lebih tinggi mereka pasti akan teruntuh di bawah mantra ini dan penggantinya akan terlihat namun iblis kuno dan dewa kuno berasal dari asal yang sama jadi mereka saling menggantikan dengan sempurna setelah wanglin memanggil burung vermilyon api di langit mulai bergolak dengan hebat dan sebuah pusaran api raksasa muncul di tengahnya pusaran api itu menjadi seperti lubang hitam yang merupakan pintu menuju dunia misterius saat lubang hitam itu muncul seruan burung vermilyon tiba-tiba bergemar di dalamnya ketika itu muncul wanglin merasa terkejut lalu burung vermilyon keempatnya yang terbangun muncul dan menunjukkan rasa hormat seolah-olah burung vermilyon wanglin merasa takut secara naluriah terhadap teriakan ini lantas burung vermilyon tujuh warna di belakang orang tua itu mendongak dan mengeluarkan teriakan ada ketakutan di matanya dan ia tidak berani untuk terbang adegan ini terlalu tiba-tiba dan pupil mata pria perubaya itu pun menyusut orang tua itu benar-benar memberikan ini padamu untuk membunuhku mengikuti teriakan burung vermilyon yang mengguncang surga tekanan yang menakutkan keluar dari pusaran dan dengan cepat menyebar di bawah tekanan ini paruh burung vermilyon raksasa turun dari pusaran paruhnya menutupi sebagian besar langit dan tekanannya meningkat berkali-kali lipat ini adalah roh asal burung vermilyon bulu itu adalah harta karun yang penting bagi burung vermilyon generasi pertama karena ia hanya memiliki satu apa yang dipanggil oleh bulu itu adalah sekor burung vermilyon asli yang tinggal di tanah air burung vermilyon generasi pertama ini bukanlah burung vermilyon yang dibentuk oleh kultifator klan burung vermilyon tapi sekor burung vermilyon yang masih hidup paruh burung vermilyon itu pun tiba-tiba turun dari pusaran dan menyebabkan lautan api cekung ke dalam dengan paruh di bagian bawah paruh burung vermilyon turun dengan cepat dan dalam sekejap mencapai jarak seribu kaki dari nyala api tujuh warna di dalam nyala api tujuh warna itu pria perubaya ini mengeluarkan raungan dan ia melambaikan tangan api tujuh warna di sekelilingnya melesat ke langit lalu membentuk burung vermilyon lain yang menyerbu ke arah paruh yang masuk namun burung vermilyon tujuh warna mengeluarkan jeritan menyedihkan saat ia menyentuh paruh itu dan tiba-tiba saja runtuh pria perubaya itu pun terbatuk-batuk dan tangannya membentuk segel sementara ekspresinya ganas lalu ia pun meraung dengan keras bumi air api angin kata-katanya mengguncang seluruh dunia dengan kata bumi bumi yang tak terbatas muncul di bawahnya dengan kata air lautan yang bergelora muncul di atas bumi dengan kata api lautan mulai menyala dan diselimuti oleh nyala api tujuh warna dengan kata terakhir angin embusan angin menyapu api empat elemen ekspresi pria parubaya itu garang dan tangannya mendorong ke depan angin yang dasyat mengalir ke arah paruh burung vermilyon dan di belakangnya ada nyala api yang berkobar setelah nyala api adalah lautan yang bergelombang akhirnya bumi menembus tubuh pria parubaya dan menyerbu ke langit seolah-olah akan memurnikan pusaran itu ketika semua ini muncul di hadapan wanglin itu mengguncang pikirannya entah itu burung vermilyon atau pria parubaya ini mereka berdua memiliki kekuatan yang tidak dapat dibandingkan dengan dauis air ataupun master simu jika kekuatan ini bertabrakan gelombang kejutnya akan cukup kuat untuk menghancurkan tanah suci ini betapa kejamnya burung vermilyon generasi pertama ada kilatan dingin di mata wanglin burung vermilyon generasi pertama telah hidup terlalu lama dan wanglin secara alami bukanlah tandingannya meskipun dia sudah menebak rencana generasi pertama ini tapi wanglin masih selangkah di belakang leluhur generasi kedua tiba-tiba memberitahuku mantra klan burung vermilyon terkuat karena ia melihat semuanya dan mencoba membantuku lantas tangan wanglin mulai membentuk segel nafas pertama di sisi lain angin angin pria parubaya itu bertabrakan dengan paru dari langit dunia bergemuruh dan angin runtuh paru burung vermilyon itu pun bergetar dan gemuruh apinya bergema dengan keras saat ini wanglin telah menyelesaikan kelompok segel pertama dunia di depannya berubah warna dan tulang api raksasa muncul entah dari mana nafas kedua lantas api tujuh warna bertabrakan dengan paru burung vermilyon dan dunia kembali bergemuruh paru burung vermilyon itu pun bergetar dan nyala api tujuh warna runtuh wanglin kini sudah menyelesaikan set kedua dari segelnya cabang cabang muncul di tulang api raksasa itu nafas ketiga dan keempat juga langsung berlalu laut mengamuk garap paru burung vermilyon saat ini dan bertabrakan dengannya itu berubah menjadi uap air yang tak berujung ujung parunya patah menyebabkan burung vermilyon berteriak dan memuntahkan seteguk udara dari perutnya udara ini mengalir teras ke bumi yang sedang memperbaiki surga itu lalu sang penguasa mengaum saat paru burung vermilyon runtuh ketika paru ini runtuh gelombang kejut ketiga menyebar ke segala arah celah yang tak terhitung jumlahnya muncul di angkasa dan energi yang dasyat memenuhi dunia ini tanah suci kelan burung burung mulai runtuh di bawah gelombang kejut ini melihat bumi hampir hancur sang penguasa pun memuntahkan seteguk darahnya darah tersebut berubah menjadi kabut darah dan mendorong bumi ke langit setelah bumi menyerap darahnya bumi tidak lagi hancur dan menyerbu ke langit dengan momentum yang tak terlukiskan itu menutupi seluruh lautan api dan menyegel pusaran raksasa yang telah dilalui oleh roh asal burung vermilion dunia bergetar dan terkoyak saat gelombang kejut menyebar menyebabkan semuanya hancur seperti orang gila sang penguasa pun terbatuk batuk dan wajahnya menjadi semakin pucat ia berbalik dan menatap Wang Lin dengan ekspresi ganas sebelum mengangkat kakinya Wang Lin juga terkena gelombang kejut ini dan darah keluar dari sudut mulutnya tapi tangannya bergerak semakin cepat ia berjuang untuk terus membentuk segel dan saat ini ada lebih dari satu juta segel di sekelilingnya penguasa yang masuk melihat ini dan ekspresinya berubah sial pengikut tua itu benar-benar mengajarkanmu mantra ini ia pun menyebu Wang Lin tanpa ragu-ragu namun roh hutan kuno yang dilepaskan Wang Lin mengeluarkan raungan dan menyerbu penguasa yang masuk sang penguasa memiliki ekspresi ganas saat ia melambaikan tangan kanannya dan kekuatan yang tak berujung berubah menjadi cetakan telapak tangan lantas cetakan telapak tangan itu menembus tubuh roh hutan kuno dan kemudian menembak para Wang Lin pada saat ini nafas kesemilan tiba dan tangan kanan Wang Lin sudah menyelesaikan segel terakhir tangannya berdarah dan hampir tidak bisa bergerak setelah menyelesaikan segel terakhir hampir dua juta segel berada di sekitar Wang Lin setelah ia selesai mereka memetuk badai api dan menyatu dengan kerangka payung tulang untuk memetuk payung kuno pembakar alam raksasa payung kuno pembakar alam mata Wang Lin memerah ia menggunakan mantra terkuat klan burung vermilion ketika cetakan telapak tangan itu menekan kemudian Wang Lin memutakkan seteguk darahnya ia dengan jelas merasakan vitalitas dalam tubuhnya dengan cepat diserap oleh payung kuno untuk membentuk kekuatan yang akan membukanya payung buka untuk menghancurkan kerajaan Wang Lin pun meraung sambil melambaikan tangannya kemudian 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 Terima kasih.